Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda terkait dengan pasangan Anies Muhaymin yang mendaftarkan gugatan pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada pagi hari ini. Dan saudara mengacu pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2023 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. MK membuka pendaftaran 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Batas pendaftaran sengketa pemilu 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. Selanjutnya permohonan dicatat dalam IBRPK atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 25 Maret 2024. Setelah pencatatan ada batas waktu penyelesaian perkara PHPU. Yaitu selama 14 hari kerja dihitung sejak permohonan sengketa diregistrasikan atau dicatat dalam IBRPK. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dan pengesahan alat bukti yang dicatatalkan pada 28 Maret 2024. Kemudian mulai memasuki tahapan sidang untuk mendengarkan jawaban dari pihak-pihak terkait. Masa sidang ini berlangsung dari 2 April hingga 5 April atau selama 4 hari. Setelah itu akan ada rapat permusyawaratan hakim atau RPH dan pengambilan keputusan pada 8 hingga 15 April 2024. Di tanggal 16 April 2024 merupakan jadwal pengucapan putusan. Masih bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Saruman Negara, Bapak Heri Firmansyah melalui sambungan Zoom. Pak Heri kita tahu bahwa MK saat ini menjadi pihak yang menampung keberatan dari keputusan KPU untuk bisa mengadu, mengklaim perolehan suara, menyoal pelanggaran secara atau selama proses pemilu ini berlangsung. Dan ini juga sudah dimulai dari Timnas Amin yang sudah mendaftarkan sengketa pemilu pada pagi hari ini. Dan kita juga melihat, sebenarnya ingin melihat, tadi pagi itu Pak Anies menyampaikan bahwa proses dan hasil sama-sama penting Pak. Proses yang bermasalah berimbas pada hasil yang juga dinilai bermasalah. Bagaimana tanggapan Anda? Yang pasti sebelum kita menanggapi hal tadi, dikatakan di sini adalah mereka punya hak hukum ya. Karena mereka adalah yang mengajukan ini, dilindungi oleh hukum konstitusi kita. Karena ada serengkaian tindakan yang sudah mereka lakukan sebelumnya, baik dari kampanye dan lain sebagainya, masa yang mereka kumpulkan, waktu tenaga pikiran yang mereka curahkan. Ini tentunya mereka berharap apa yang mereka sudah intiarkan itu bisa maksimalkan, minimal hak-hak mereka dilindungi oleh hukum. Maka kanal untuk sekali lagi untuk masuk ke wilayah mahkamah konstitusi dengan diuji di mahkamah konstitusi itu sudah sangat benar. Cuma sekali lagi, kalau bicara tentang proses dan kemudian hasil akhir, maka saya tidak berusaha memisahkan. Tapi kita akan melihatnya begini ya, dalam konteks MK, apakah kemudian proses yang diklaim tadi terbukti atau tidak dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pun terbukti, sejauh mana kemudian itu bisa membatalkan atau mengubah setidak-tidaknya hasil dari pemilu yang sudah disahkan oleh KPU tadi. Nah dengan demikian kan ini menjadi penting untuk kita bicarakan. Jangan sampai klaim yang misalnya margin antara Pak Prabowo dengan Pak Anies, dengan Pak Ganjar, kita juga tidak boleh melupakan Pak Ganjar ya, karena Pak Ganjar juga punya hak prerogatif secara konstitusional untuk kemudian mengajukan ini ke mahkamah konstitusi. Nah ini tinggal dilihat, kalau kita lihat secara logika, ini mohon maaf sekali memang marginnya terlalu jauh gitu ya. Antara quick count kemarin dengan real count ternyata nggak jauh berbeda dan marginnya hampir-hampir mirip begitu. Itu ada sekitar mungkin puluhan persen ya, yaitu kalkulasi lagi secara angka, agar kita nggak kalau bermain dengan prosentase kan kayaknya kecil ya mbak ya. Tapi kalau kita kemudian tuangkan itu dalam jumlah orang, itu bisa berapa, mungkin berapa juta itu ya, berapa belas juta perbedaannya. Dan ada syarat yang dalam konteks ini, kemenangan itu kan harus dilihat dari prosentase yang unggul 50 plus 1 kalau saya tidak salah kan. Kemudian juga ada kemenangan di beberapa wilayah provinsi yang ditetapkan. Itu juga harus diperhatikan, kemenangan kontesta nomor 2 ini mungkin melebihi dari yang dalil yang harusnya secara normatif ada dalam kaedah yang diatur dalam peradilan konstitusi misalnya. Tapi sekali lagi, namanya upaya untuk kemudian mengubah hasil tadi juga penting. Cuman kalau saya pribadi, tidak hanya menitik beratkan pada prosesnya saja. Apakah kemudian itu dalam praktik, kemudian ada perubahan atau tidak, terhadap hasil akhir, kadang yang perlu saya sampaikan itu juga jadi bagian yang tidak terpisahkan dari fokusnya teman-teman atau hakim di mahkamah konstitusi begitu ya, untuk memperhatikan hal itu. Jadi ini tidak hanya melihat satu bagian saja kalau prosesnya misalnya ada yang salah, kemudian diklaim berarti hasilnya tidak legal begitu atau tidak bisa diterima karena ada salah satu atau tindakan yang kemudian merusak dari keputusan KPU. Menurut saya tidak semudah itu juga kalau ternyata tidak merubah hasil akhir dari keputusan KPU itu sendiri. Saya rasa itu, Mbak. Pak, kami kan cukup awam ya melihat atau mengikuti jalannya gugatan sengketa dari pemilu. Kalau tadi Bapak bilang juga kita lihat datanya margin selisihnya cukup besar begitu, kalau sengketa ini tidak mengubah, tidak bisa semerta-merta mengubah hasil pemilu atau keputusan KPU, sebenarnya apa juga yang ingin biasa motivasi apa yang akhirnya membuat pasangan calon presiden atau lawan begitu ya, untuk mendaftarkan sengketa, Pak? Apakah cukup untuk bisa membuktikan adanya kecurangan begitu, Pak? Ya, ini kan dalam kerangka kalau kita ambil secara umum ya, Mbak. Kita beracara di pengadilan itu kan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa dalil kita adalah yang paling benar. Kan begitu. Dan dalam kerangka itu proses ini sedang dijalankan. Tapi sekali lagi kita kan nggak bisa kemudian hanya berdasarkan pada keyakinan kita kan, jangan sampai ini tidak didukung oleh data fakta. Nah, hal lainnya tentunya tidak ada yang kemudian boleh melarang seseorang, ini adalah subjek hukum dalam konteks peradilan konstitusi untuk mengajukan rugatan. Nah, permohonannya itu menurut saya juga legal, tinggal bagaimana dalil-dalil yang disampaikan tadi. Nah, bicara di Mahkamah Konstitusi ini memang lebih rigid, Mbak ya, lebih detail. Apalagi kalau nanti disidangkan di sidang yang paripurna ya, yang besar, ada sembilan hakim MK dengan latar belakang, dengan kemampuan, dengan profesionalitas yang tidak diragukan kembali gitu ya. Tapi kan mungkin ya ada celah yang ya sebelum terjadinya proses, saya tidak berusaha untuk kembali ke belakang, tapi harus kita sampaikan di forum ini juga, bahwa ada upaya untuk kemudian menyampaikan ada masalah di internal Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibentuklah MK-MK. Ketika itu sebagai ketua, kan kita ketahui bersama hal itu. Nah, ini kemudian menjadi satu pandangan saya menjadi cacat bawaan dalam tanda petik ya, sehingga ini berpengaruh terhadap keyakinan, semakin yakinnya orang untuk mengatakan bahwa ada ini, dugaan-dugaan yang kecurangan atau tidak benar yang mereka dalilkan tadi. Nah, tinggal kalau kita melihatkan proses yang kemarin sudah selesai, yang di MK-MK itu putusannya sudah clean and clear, sudah selesai, nggak bisa digugat lagi. Bahkan KPU sudah menyatakan salah seorang yang menjadi wakil presiden tadi, itu juga tidak bersoal kan, sudah ada putusan KPU-nya. Nah, ini berarti kita masuk kepada hasil akhirnya saja. Nah, cuman saya nggak tahu apakah saya belum baca permohonannya secara utuh ya, apakah kemudian permohonannya itu kemudian juga mendalilkan hal-hal itu di awal? Kemudian mencoba menarik kembali persoalan yang sempat viral dan juga menimbulkan atensi publik terkait dengan bagaimana integritas dari hakim konstitusi dan juga profesionalitas dari hakim konstitusi dalam menyelenggarakan, menerima proses-proses yang berjalan di konstitusi berkaitan dengan sebenarnya adalah tahapan-tahapan sebelum dimulainya kemudian presiden dan wakil presiden tersebut kan. Ini yang kemudian jadi hal yang tidak mudah juga dijawab oleh hakim MK, karena kadang dalam putusan itu kan tidak juga bulat ya mbak ya, ada dissenting opinion. Nah, dissenting opinion ini bukan harus sebenarnya dimuat dalam suatu putusan agar bisa dapat dibaca mengapa standingnya dari hakim A, hakim B itu bisa berbeda. Tinggal nanti publik yang menilai. Nah, saya rasa kita tidak boleh juga membatasi hal-hal semacam itu karena dialektika semacam ini kan semakin bisa kita melihat secara penuh ya, bahwa apakah memang ada hal yang janggal, ada hal yang dilanggar dari ketumbuhan hukum atau tidak. Nah, ini menurut saya menariknya ketika kita nanti akan melihat proses-proses yang terjadi di tahapan-tahapan persidangan MK ke depan. Nah, mungkin pembelajaran sebelum persidangan yang lalu juga harus dilihat ya, bagaimana saksi yang dihadirkan itu memenuhi kualifikasi saksi atau tidak. Jangan sampai yang demikian ketika tidak di-briefing dalam artian bukan berarti diarahkan ya, tapi di-briefing bagaimana kemudian mohon maaf ada saksi-saksi di daerah yang mungkin tidak pernah mengalami persidangan, tiba-tiba dihadirkan di Mahkamah Konstitusi yang ruangannya begitu megah. Ya, mungkin ada secara psikologis yang mereka akhirnya tidak bisa sesuai untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi, sehingga ketika dinilai oleh Hakim MK ini tidak meyakinkan ini. Baik. Dia tidak bisa. Ini kan terjadi di tahun 2019 kalau saya tidak salah kan. Ada saksi-saksi yang beberapa yang dihadirkan memang ya mungkin dia memenuhi kualifikasi sebagai saksi, tapi secara psikologis tidak bisa meyakinkan Hakim. Nah, Hakim kan butuh keyakinan di sana. Jadi, dalam memutuskan sesuatu berdasarkan alat bukti, alat bukti saja tidak cukup. Harus ada keyakinan Hakim yang kuat di sana. Karena bisa saja data yang disajikan, fakta yang ada itu kadang membuat putusan itu menjadi tidak bulat bentuknya. Terima kasih.